Al-Fatihah Amil jazam Yang bisa menjazamkan dua fiil Al-Fatihah 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 Yaitu Amil jazam Yang bisa menjazamkan dua fiil Disini ada dua belas Disebutkan Yang pertama In Yang artinya Jika In Tajidahit Jika kamu bersungguh-sungguh Tanjah Tanjah Maka kamu akan berhasil Ini sepertinya ada salah cetak Titiknya Dipindahin ke Urub sebelum akhir Tanjah Yang benar Kemudian Izmah Izmah Ya maknanya sama juga dengan In Jika Izmah Tata'alam Tata'quaddam Jika Engkau belajar Tata'quaddam Engkau akan Maju Kemudian Ma Ini artinya apapun Ma Taf'an Tandam Keburukan apapun Yang engkau kerjakan Tandam Maka engkau akan Menyesal Kemudian Man Ya siapapun Man Ya Barang siapa yang Mengamalkan Kepurukan Maka dia akan Dibalas Oleh sebab Kepurukan yang Dia perbuat itu Kemudian Mah Maknanya sama dengan Apapun Ya apapun Yang engkau Sembunyikan Maka hari-hari Akan Menampakannya Ya Kelak akan Nampak juga Ya Di hadapan orang Orang Kemudian yang keenam Mata Kapanpun Mata Tadzahab Azhab Kapanpun Engkau pergi Maka Aku akan Pergi Ya Ayyana Juga sama dengan Mata Ya Kapanpun Ayyana Tahsun Kapanpun Engkau baik Ya Atau Ayyana Tahsun Sari Rotuka Kapanpun Baik Kepribadianmu Ya Sari Rotu Itu Sari Rotun Sari Roh Sari Roh Itu Maknanya adalah Apa-apa yang disembunyikan Ya Oleh Dalam diri Seseorang Ya Bisa diterjemahkan Kepribadian Bisa juga Niat Bisa juga Bisa kita terjemahkan Hati ya Kapanpun Baik Hatimu Kepribadianmu Duhmat Si Rotuka Maka Ya Prilakumu Akan dipuji Orang Kemudian Aina Aina Dimanapun Aina Tazhabil Ummu Aina Disini Kemanapun Disini Terjemahannya Kemanapun Aina Bisa dimana Bisa kemana Aina Tazhabil Ummu Ya Kemanapun Ibu Pergi Tazhab Maryam Mariam Pergi Akan pergi pula Bersamanya Anna Ya Kemanapun Sama Anna Yadhab Al-Abu Kemanapun Bapak Pergi Yadhab Ali Ma'ahu Ali Akan pergi Bersamanya juga Ya Kemudian Haythuma Ya dimana Haythuma Dimanapun Ya Haythuma Tan Zila Tukroma Ya Dimanapun Engkau tinggal Atau singgah Engkau akan dimuliakan Kalian berdua Ya disini Setupnya Haythuma Tan Zila Sepertinya ini yang Lebih tepat Tan Zila Ya Nga Zala Yan Zilu Artinya Turun Singgah Menetap Ya Haythuma Tan Zila Tukroma Ya Dimanapun Kalian berdua Singgah Atau tinggal Atau menetap Tukroma Kalian berdua Akan dimuliakan Kemudian yang sebelas Kaifama Bagaimanapun Kaifama Tuamil Fadiqaka Bagaimanapun Kalian Mempergauli Teman kalian Temanmu Ya Kaifama Tuamil Bagaimanapun Engkau Ya gitu Engkau Mempergauli Temanmu Yuamilka Maka dia akan Mempergaulimu Seperti itu juga Yang kedua belas Ayu Ya Ayu Ayu ini Sesuai dengan Kedudukan dalam kalimat Ya bisa Ayu Ayya Ayy Jadi harukatnya Bisa berubah-ubah Dari sini Dalam contoh ini Yang lebih tepat Sepertinya Ayya Ayya kita Bintakro Tastafid Minhu Karena dia berkedudukan Sebagai Maful Yang dikedepankan Kitab apapun Ya Kitab apapun Yang kau Baca Tastafid Kau akan Mendapatkan Faedah Minhu Darinya Disitu Antum Tambahin Minhu Ya Kurang Minhu Ya demikian Dua belas Amil Jazm Yang bisa Menjazamkan Dua Fiizm Uboro Dan bisa Antum Beri catatan Bahwasannya Dari kedua belas Amil Jazm Ini Semuanya Isim Kecuali Dua Huruf Indan Izm Itu Huruf Ya Kemudian Semuanya Mabni Yang dua belas Ini Kecuali Ayyu Yang Moorog Ya Harokat yang bisa berubah Sesuai dengan Kedudukannya Dalam Dalam Kalimat Kemudian Ya Karena Disini Amil Jazm Yang menjazamkan Dua Fiizm Uboro Itu Ada yang Huruf Ada yang Isim Dan kalau Isim Isim Itu Meskipun Mabni Atau Mabni Atau Moorog Dia Ketika sudah Dimasukkan Kedalam Kalimat Dia bisa Menempati Kedudukan Punya Nama Keduduk Kedudukannya Punya Istilah Untuk Kedudukannya Ya Ada yang Menempati Kedudukan Sebagai Misalnya Nanti Ada yang Mubtada Dan lain sebagainya Mubtada Warof Dan lain sebagainya Insya Allah Akan kita bahas Pada tempat Yang tersendiri Ya Untuk saat ini Ya Untuk cukup Hafalkan Kedua belas Amil Jazm Ya Kedua belas Amil Jazm Ini Untuk Hafalkan Dan juga Amil Amil Yang sebelumnya Amil Jazm Yang Menjazm Dan juga Yang sebelumnya Amil Amil Nasob Ya Karena ini Syarat Untuk bisa memahami Atau menentukan Harukan akhir Istah Fi'il yang Mu'orab Ya Kita harus Hafalkan Semua Amil Nasob Dan semua Amil Amil Jazm Ya Kali ini Yang bisa kita bahas Ya Disini ada Latihan Latihan Bisa Atau mencoba Sendirinya InsyaAllah Gampang Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih